Intro Syah Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Dalam kitabnya, Fakta'il Al-A'mal mengisahkan salah seorang sahabat nabi, yakni Hanzalah bin Abi Amir Pada saat itu, sedang terjadi perang Uhud Pada mulanya, Hanzalah tidak ikut berjihad dalam peperangan tersebut Alasan Hanzalah tak ikut perang ke Uhud karena menurut riwayat, ia baru saja melangsungkan pernikahannya dan mengumpuli istrinya Ketika ia baru saja duduk untuk mandi dan baru membasuh kepalanya Tiba-tiba terdengar kabar kekalahan kaum muslimin Karena tidak tahan mendengar kekalahan pasukan muslim, ia langsung menghunus badangnya Bergegas menuju pertempuran yang sedang berlangsung di Uhud Hanzalah langsung bergabung dengan para sahabat yang lain untuk menyerang pasukan kaum kafir Namun, dalam peperangan tersebut, Allah SWT berkehendak yang lain Hanzalah gugur sebagai syahid di perang Uhud Dalam syariat agama Islam, memang orang yang mandi syahid bisa langsung dimakamkan tanpa harus dimandikan Kecuali jika ia dalam keadaan junub Karena para sahabat tidak mengetahui Hanzalah dalam keadaan junub Maka mereka langsung saja menguburkannya tanpa memandikan terlebih dahulu Ketika baru saja, jenazah akan dikuburkan Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda Saya melihat, para malaikat sedang memandikan jenazah Hanzalah Abu Sa'id Sa'idi RA berkata Ketika baginda Rasulullah SAW berkata demikian Aku pergi melihat jenazahnya Kulihat, bulir-bulir air bekas mandi menetes dari kepala Hanzalah Sepulang dari pertempuran Baginda Rasulullah SAW memastikan laki dari keluarganya Dan memang ternyata, Hanzalah bin Abi Amir pergi ke medan pertempuran dalam keadaan junub Atas peristiwa inilah, Hanzalah bin Abi Amir dikenal dengan julukan Ghazil al-Malaikat atau yang dimandikan oleh malaikat Fa'idah dari kisah ini, kata Syekh Maulana adalah Teladan keberanian yang sangat tinggi dari para sahabat Seseorang pemberani, sulit untuk menunda niatnya untuk berjihad Sehingga, ia tidak sampai menyelesaikan mandi junubnya Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah para sahabat Yang dapat kita berikmahnya Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Amin Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!